Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia pendidikan, Ibu Prof. Unifah Roshidi MPD, dan Bapak Dr. Mohamad Sopan FND, MED, serta rekan-rekan hebat yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa program doktoral manajemen pendidikan, dan kelas non-regulat Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya, Agus Dwi Prayetno, bersama rekan-rekan hebat Bapak Tata Tafib Budiawan, akan mempresentasikan beberapa topik dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia pendidikan. Oke, mulai saja dengan saya, akan mempresentasikan topik pertama yaitu Human Resource Management atau perencanaan manajemen sumber daya manusia, yang tentunya saya diskriminasi dunia dalam konteks dunia pendidikan. Sebelumnya, kita memahami dulu pengertian dari perencanaan manajemen sumber daya manusia, menurut para ahli. Menurut Mondi Endu, di tahun 1995, perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Lalu, menurut Mathis N. Jackson, di tahun 2001, pengertian perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai sebuah tujuan. Baik, selanjutnya, tujuan pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing proses pendidikan agar mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya manusia pendidikan adalah faktor kunci dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan sukses dalam mencapai tujuan. Keterbatasan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas dapat menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan, institusi pendidikan adalah organisasi atau lembaga yang berfokus pada penyediaan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Perencanaan sumber daya manusia yang meliputi elemen institusi, strategi, alat, dan teknik adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan penggunaan berbagai alat dan teknik untuk mencapai sebuah tujuan dari institusi pendidikan. Penting bagi institusi pendidikan untuk memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif dan memadai untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup untuk mencapai tujuan mereka. Dan memberikan nilai tambah bagi perserta didik serta masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah pengertian singkat dari masing-masing elemen tersebut. Institusi merujuk pada lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas yang bertujuan memberikan kesempatan belajar kepada perserta didik dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perserta didik. Serta, institusi juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan pengajaran kurikulum, fasilitas, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai perjuangan pendidikan yang diinginkan. Tidak boleh dihindari. Institusi juga berperan dalam mengembangkan potensi perserta didik, mengevaluasi kemajuan perserta didik, dan memberikan dukungan untuk mencapai persuksesan akademik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan perserta didik, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan persaingan antar institusi. Lalu elemen yang kedua yaitu adalah strategi. Strategi merujuk pada rencana aksi yang akan dirancang dan implementasi pelaksanaan dalam beberapa tahapan untuk mencapai tujuan institusi. Strategi perencanaan SDM yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di institusi pendidikan. Lalu elemen yang ketiga adalah alat, di mana ini adalah metode yang merujuk pada teknik atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan sumber daya manusia di institusi pendidikan. Dan yang terakhir elemen keempat yaitu teknik. Teknik di sini merujuk pada proses atau cara untuk mengimplementasikan strategi perencanaan sumber daya manusia tersebut. Jadi, tujuan dari perencanaan SDM yang meliputi elemen institusi, strategi, alat, dan teknik adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, beberapa tujuan khusus dari perencanaan sumber daya manusia bagi institusi pendidikan. Di antaranya, tujuan pertama dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM yang tepat dan cukup dalam institusi pendidikan. Hal ini meribatkan analisis tujuan dan strategi institusi pendidikan serta identifikasi posisi kunci dan peran yang penting yang dibutuhkan. Tujuan kedua dari perencanaan SDM adalah untuk memperkirakan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan. Hal ini meribatkan identifikasi kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang ada saat ini serta menentukan jumlah tenaga pendidik atau karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, tujuan ketiga dari perencanaan sumber daya manusia bagi institusi pendidikan adalah untuk mengembangkan strategi pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan. Hal ini meribatkan merencanakan program perhatian untuk pengembangan karyawan tepat untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga pendidik atau karyawan yang telah diidentifikasi dalam penilaian kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan keempat dari perencanaan sumber daya manusia adalah mengidentifikasi alat dan teknik yang tepat untuk mendukung pengembangan SDM. Hal ini meribatkan pemilihan metode dan teknik yang terbaik untuk rekrutmen, pengembangan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas pengembangan sumber daya manusia hal ini meribatkan evaluasi dan pemantuan program pelatihan atau pengembangan karir untuk memastikan bahwa mereka berhasil meningkatkan keterampilan kualifikasi tenaga pendidikan atau karyawan di dalam institusi pendidikan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah dengan memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam perencanaan sumber daya manusia Institusi pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang tepat dan cukup untuk mencapai tujuan strategis mereka. Hal ini juga dapat membantu institusi pendidikan dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu kita menuju ke elemen berikutnya yaitu strategi. Strategi proses perencanaan sumber daya manusia yang merujuk pada rencana aksi yang dirancang untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Strategi pertama adalah dengan melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia sebagai strategi awal dalam perencanaan sumber daya manusia. Tahapan kegiatan dalam analisis ini diantaranya institusi akan mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan di masa depan serta mengidentifikasi kemampuan yang diperlukan oleh para profesional di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei atau wawancara dengan pariah karyawan atau tenaga pendidik serta menganalisis data kinerja dan kebutuhan peserta didik. Lalu, strategi yang kedua adalah rekrutmen atau pencarian dan seleksi tenaga pendidik yang berkualitas dan cocok dengan kebutuhan institusi. Tahapan atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh institusi adalah menggunakan berbagai alat untuk mencari dan merekrut tenaga pendidik seperti pemasaran lowongan kerja, penggunaan situs web, atau rekrutmen yang ada di kampus. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi pengalaman dan kemampuan kandidat. Strategi ketiga adalah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga pendidik atau karyawan dalam rangka meningkatkan ketampilan dan kemampuan mereka. Pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai tahapan atau kegiatan seperti pelatihan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, atau pelatihan eksternal. Pelatihan yang efektif dapat membantu tenaga pendidik atau karyawan dalam meningkatkan kualitas pengajaran atau pekerjaan mereka sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa atau peserta didik dan institusi itu sendiri. Strategi keempat, dengan memberikan kesempatan pengembangan karir kepada tenaga pendidik atau karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan atau kegiatan dengan memberikan kesempatan untuk mereka naik jabatan, promosi, atau peningkatan gaji. Pengembangan karir yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja serta membantu institusi pendidikan dalam mempertahankan tenaga pendidik atau karyawan yang berkualitas. Dan yang terakhir, strategi kelima yaitu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk tenaga pendidik ataupun karyawan dalam institusi tersebut. Karena kita, institusi juga harus memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan institusi itu sendiri. Evaluasi kinerja yang efektif dapat membantu institusi pendidikan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta mengembangkan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi kesimpulannya, setadak keseluruhan, strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif dalam konteks pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan institusi pendidikan, tenaga pendidik atau karyawan, serta peserta didik. Dan institusi pendidikan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup memadai. Ada beberapa alat atau tools yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu Learning Management System. Atau yang lebih dikenal dengan LMS. LMS di sini adalah sistem manajemen pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyediakan materi pembelajaran secara online. Dengan menggunakan LMS, institusi pendidikan dapat menyediakan akses ke berbagai konten pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi, serta memberikan umpan balik kepada tenaga pendidikan ataupun siswa atau peserta didik lainnya. Yang kedua, alat yang misalnya kita gunakan itu Digital Learning Resource atau sumber daya pembelajaran digital seperti video, audio, animasi, dan simulasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan menyediakan sumber daya pembelajaran digital, institusi pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Alat yang ketiga, yaitu assessment tools atau alat penilaian seperti tes online, kuis, dan tugas online. Ini dapat digunakan untuk mengukur kemajuan peserta didik dan tenaga pendidik dalam memenuhi tujuan pembelajaran dan pengembangannya. Dan alat yang keempat, yaitu Human Resource Information System atau HIRIS. HIRIS adalah sistem informasi manajemen SDM yang dapat digunakan untuk mengelola data tenaga pendidik termasuk data pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerja. Dengan menggunakan HIRIS, ISTC pendidikan dapat memperoleh data yang akurat dan terkini untuk mengambil keputusan manajemen sebudaya manusia yang lebih baik di masa mendatang. Alat kelima, yaitu Performance Management System atau Sistem Manajemen Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan atau tenaga pendidik dan dapat memberikan umpan balik serta mengembangkan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja, institusi dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dari karyawan atau tenaga pendidik. Yang terakhir, yaitu alat ke-6, Career Development Program atau Program Pengembangan Karir. Ini dapat digunakan untuk membantu karyawan atau tenaga pendidik dalam mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan karir mereka. Dengan menyediakan program pengembangan karir, institusi dapat memotivasi karyawan atau tenaga pendidik untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi penuh mereka. Jadi, kesimpulannya, dalam memilih alat yang tepat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan, institusi pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan dari institusi itu sendiri untuk memastikan bahwa alat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi institusi pendidikan saat ini ataupun di masa mendatang. Sampai sudah kita di elemen terakhir yaitu yang keempat dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu teknik. Berikut ini adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia tentunya dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu teknik pelatihan dan workshop di mana dapat memberikan kesempatan bagi pendidik dan peserta didik untuk belajar dan memperoleh keterampilan baru yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Pelatihan dapat dipokuskan pada pengembangan keterampilan teknis seperti pemanfaatan teknologi dalam pengajaran atau keterampilan interaksi sosial seperti manajemen kelas dan komunikasi dengan orang tua. Lalu teknik yang kedua yaitu program penghargaan. Program penghargaan dapat memberikan insentif bagi para pendidik untuk meningkatkan keterjaan mereka. Program penghargaan dapat berupa penghargaan individu atau tim atau penghargaan untuk mencapai target tertentu. Lalu teknik yang ketiga kita mengenai dengan peer coaching di mana peer coaching adalah suatu proses di mana para tenaga pendidik dapat saling memberikan umpan balik tentang praktik pengajaran mereka. Teknik ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan berkolaborasi dan refleksi di antara rekan-rekan tenaga pendidik. Teknik yang keempat yaitu pengembangan kepemimpinan. Dalam program pengembangan kepemimpinan kita dapat membantu para pendidik untuk memperoleh keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin tim pengajar atau memimpin proyek pengembangan di sekolah. Lalu teknik yang kelima yaitu penggunaan teknologi di mana penggunaan teknologi dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan. Contohnya adalah penggunaan platform e-learning software manajemen pembelajaran dan aplikasi pendidikan interaktif. Teknik yang keenam yaitu mentoring dan counseling. Mentoring dan konsuling ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan emosional dan profesional kepada para pendidik. Seorang mentor atau konselor dapat membantu para pendidik untuk mengatasi masalah pribadi atau profesional yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik evaluasi dan umpan balik. Di mana ini merupakan teknik yang penting untuk memperbaiki kinerja pendidik. evaluasi dapat dilakukan melalui observasi kelas, tes, atau wawancara dan umpan balik dapat diberikan secara formal atau informal untuk membantu para pendidik memperbaiki praktik pengajaran mereka. Baik, Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan hebat sekalian. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Bagian pertama terkait perencanaan manajemen sumber daya manusia dalam konteks pendidikan yang meliputi elemen institusi, strategi, alat, dan teknik. Berikutnya, pada bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan hebat saya, Bapak Tata Tafib Budiawan dalam bahasan manajemen sumber daya manusia komparatif yang meliputi elemen perdebatan dan bukti. saya, Agus Dwi Prayitno, mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasi ini. Saya yakin presentasi yang kami siapkan ini masih jauh dari sempurna dan harapan. Makanya, oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Ibu dosen khususnya dapat memberikan arahan kepada kami serta rekan-rekan hebat sekalian juga dapat menyempurnakan dan melengkapi presentasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.